Bangunan jembatan di Desa Bulangan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik masuk dalam penyelidikan Satres Krimpolres Gresik, jembatan yang dibangun anggaran dari BK dengan nilai 70 juta rupiah itu mangkrak. Hanya ada bangunan di bibir sungai saja, tidak ada bangunan jembatan yang menghubungkan jalan desa menuju area tambak, pantauan di lapangan, jembatan tersebut mangkrak hingga saat ini. Bangunan tersebut masuk dalam penyelidikan di unit tipikor Satres Krimpolres Gresik, tidak hanya itu, penggunaan dana desa tahun 2021 untuk insentif pegawai sebesar 120 juta rupiah dan BUMDES sebesar 400 juta rupiah turut masuk dalam pemeriksaan. Sayangnya, hanya bendahara desa, sekretaris dan mantan ketua BUMDES yang memenuhi panggilan Satres Krimpolres Gresik. Sementara itu Kepala Desa Bulangan Mutlohan tidak kunjung memenuhi panggilan polisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!